Menpora Imam Nahrawi angkat bicara terkait kasus dana kemah pemuda yang dituduhkan kepada Ketua Pimpinan Pusat, Pemuda Muhammadiyah, dan jurubicara Prabowo Sandi Dhanil Anzar Simanjutak. Imam mengaku sebagai inisiator Kemah Pemuda Islam 2017, namun ia membantah sebagai aktor munculnya isu dungan penyimpangan dana tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengakui kegiatan Kemah Pemuda Islam Indonesia 2017 merupakan inisiatifnya sebagai bentuk kukuah antara pemuda Ansor dari NU dengan pemuda Muhammadiyah. Menpora menjelaskan proses pengajuan dan pencarian dana kegiatan Kemah Pemuda Islam sesuai dengan prosedur hukum dan terbukti dana telah diberikan kepada GP Ansor dan pemuda Muhammadiyah untuk menggelar acara tersebut. Terkait permasalahan ini, Menpora meminta kepada Daniel Ansor selaku Ketua PP Pemuda Muhammadiyah untuk membongkar pelapor dan motif dibalik munculnya kasus ini. Kemudian tiba-tiba sekarang menjelang buktamar Pemuda Muhammadiyah muncul isu seperti ini. Saya kemarin bertemu dengan Saudara Daniel, Ketua Umum di kantor. Saya sampaikan, tolong cari tahu siapa pelapornya, karena ini menjelang buktamar Pemuda Muhammadiyah. Jangan sampai kemudian menuduh atau bahkan membawa sesuatu yang tidak penting untuk dipublikasikan. Kalau soal inisiator, memang saya inisiatornya, Imam Nahrawi. Pada Jumat lalu, Daniel Ansar simanjutak memenuhi panggilan di Treskrim Suspolda Metro Jaya. Daniel Ansar dipanggil sebagai saksi terkait dengan dugaan kasus penyelewengan dana acara Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang disenggarakan oleh Kemenpora tahun 2017 lalu. Kalau melakukan pemeriksaan, kemudian ini ada yang keliru, biasanya BPK itu akan konfirmasi. Iya, konfirmasi dua arah. Nah, kami kan nggak ada dikonfirmasi sama sekali terkait dengan pelaporan itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, akhirnya setelah tiba-tiba kami kaget, saya juga kaget ketika dikabari oleh Mas Panani dan kawan-kawan ada panggilan dari pihak polisi, saya minta teman-teman untuk cek lagi dokumen-dokumen kontraknya. Ternyata, baru sadar teman-teman kontraknya itu semuanya dilanggar oleh Kemenpora. Jadi kegiatan yang di perambanan itu tidak ada di kontrak. Sedangkan yang kami ajukan itu yang di kontrak, yaitu pengajian akbar namanya. Nah, berangkat dari situ akhirnya diputuskan oleh kawan-kawan berarti proposal kita itu tidak dilaksanakan. Tak hanya Daniel, nama Ahmad Panani selaku Ketua Panitia Acara juga diperiksa dalam kasus tersebut. Dari Jakarta dan Surabaya, Tim Liputan Ayus melaporkan.